Selamat kurangannya, 49, 54 pak, oh 59 bro, 60 fps Halo, gimana kabarnya? Ketemu lagi dengan Abi ya Sekarang ini Abi membahas tentang settingan RPG S3, tepatnya di game infamous ya Seperti biasa, pertama tak tunjukkan untuk settingannya Terus kemudian setiap settingannya itu kegunaannya itu pun juga tak jelaskan Setelah itu langsung gameplaynya biar kalian tahu performanya seperti apa Harus dilihat dulu ya nanti untuk gameplaynya Kalau menurut kalian oke, ya sudah kalian ikuti settingan yang Abi punya Oke, ini yang tak cari adalah settingan yang menurut Abi yang lumayan bagus loh ya Untuk performanya Oke, yang pertama langsung dibuka saja dulu untuk RPG S3, emulator PS3, nero Ini bisa kalian lihat yang Abi pakai sekarang adalah di versi 25.14.5.17 Ini tidak begitu kelihatan ya, tapi intinya yang tak sebutkan untuk nomor serinya Mungkin kalau kalian menonton video ini mungkin satu bulan setelahnya Ya sudah, kalian sikat yang paling baru, saya tahu performanya juga makin menambah nero Oke, yang pertama kita buka dulu untuk settingannya Terus kemudian kita ke change custom konfigurasi CPU, PPU decoder menggunakan recompile LLVM SPU decoder menggunakan recompile LLVM Ini ya yang paling penting sendiri untuk di SPU explode Akurasinya yang sebelumnya ada di approximate ya Langsung kalian ubah saja di akurat Kalau kalian memilih yang di approximate explode Nanti bakalan ada crashnya ataupun juga untuk karakter musuhnya Ada yang menghilang Jadi kalau kalian bermain game ditembak bakalan pusing sendiri Karena musuhnya ada di mana nggak tahu ya Jadi bisa disembuhkan menggunakan akurat explode Ini sudah menyembuhkan untuk musuh-musuh yang tidak kelihatan ya Langsung ditunjukkan Terus yang kedua yang mengalami crash sudah disembuhkan juga Untuk yang lainnya menggunakan SPU block size Yaitu di save auto Dan juga di scheduler-nya menggunakan operating system Langsung kita ke GPU-nya Rendernya menggunakan Vulkan Bawaannya ya Terus kemudian grafik device-nya Yaitu device kalian Aspek rasionya 16 dibanding 9 Frame limit-nya Ini tergantung dari kalian ya Tapi kalau menurut api sendiri 60 fps Di cap saja Kalau mau infinite Ya sudah kalian singkat saja Kalau kalian mempunyai PC yang monster Bakalan tembus di 60 fps ke atas lah ya Terus anisotropic filternya Itu di auto saja Anti-aliasing Di disable Terus kemudian di zekul akurasinya Ini kalian menggunakan relax alias vestes Kegunaan di game ini Bakalan menambah improve-nya Ataupun juga semakin lancar Terutama di historic district Karena disitu banyak sekali Yang di render akhirnya agak lemot ya Kalau kalian memilih di zekul akurasinya Yaitu di relax vestes Bakalan lebih lancar lagi ya Daripada yang lainnya di pre-size Ataupun juga di approximate vest Shader quality-nya tetap di high Resolusi skill-nya tetap jangan dirubah ya Tetap di rekomendasi Terus kemudian di resolution skill-nya Ini juga tergantung dari kalian Mempunyai spek yang bagaimana Kalau misalkan kuat ya sudah Kalian naikkan saja Di 150 Ataupun juga menyesuaikan Dengan layar monitor kalian Kalau misalkan saja Menengah ya Atau juga menengah sedikit Ya kalian pilih saja Di 1920 1080 Atau 100% Di 720p Ini tro ya Tapi kalau up-up sendiri Cocoknya di 150 Untuk resolusi skill 3 hold-nya Tetap 16 dikali 16 Up-skill-nya tetap Jangan dirubah Untuk di shader mode Async auto Additional setting-nya Yang tak centang adalah Di phishing Terus kemudian multi RSX Dan juga Async chronos Tekstur streaming-nya Ini juga tak centang ya Tapi tidak disarankan Kalau kalian bisa menjalankan game Terus kemudian Spesifikasi spek kalian Agak kebawah Ya jangan di centang ya Nanti bakalan lebih lemot Tapi kalian coba saja ya Oke Di audio-nya Ini masih tetap di Qdip Terus IO tidak dirubah Terus kemudian Kita ke Advance ya Ini pun juga Tidak ada yang Dirubah sama sekali Biasanya Kalau di banyak game ya Kalau untuk di RSE Vivo Akurasi Biasanya lebih Ngejoss berada Di Atomic Tapi sudah dicoba Ternyata Di game Invermous Lebih cocok Di V saja Bukan di Atomic ya Kalau ke Atomic Bakalan performanya Lebih menurun Itu yang tak rasakan ya Di drive wake up delay-nya Ini menggunakan 240 Dan juga V-plank frequency-nya Menggunakan 120Hz ya Oke Habis itu Langsung di-apply Langsung di-save Terus kemudian Kalau kalian Kepengen Untuk karakter Kekuatannya ya Kekuatan karakternya Keluar Di sini itu Ada patch-nya Dengan mengklik kanan Terus kemudian Ke manage game patch Di sini ada Patch Hanya satu saja Yaitu All power unlock Jadi kalau kalian centang Nanti bakalan Kekuatannya Karakter utamanya ya Bakalan keluar semua Sepertinya sih Seperti itu ya Tapi kalau Abis sendiri Lebih memulai Dari awal Tanpa adanya Chat-chat Yang seperti ini Dero ya Kalau kalian kepingin Ya sudah Kalian centang saja Apply Langsung di-save ya Oke kalau gitu Langsung saja Kita lihat performanya Seperti apa Ini kalian lihat dulu ya Kira-kira performanya Mendapatkan Berapa fps Kalau oke menurut kalian Ya sudah Kalian ikuti saja Untuk settingannya Api nintro Oh my god Hahaha Oke Langsung tak skip saja ya Biar videonya Tidak panjang-panjang Ya ini sudah Masuk ke dalam Game-nya ya Bisa kalian lihat Untuk sekarang ini Mendapatkan 30 40 ya 40 naik Sampai 47 48 Terus itu turun lagi Di 30 1 fps Dero Jadi ya Lumayan lah ya Kita jalan dulu Kita lihat Gameplay-nya Dero Kita buka listriknya Selamat kurasannya 49 54 pak 5 59 Dero 60 fps Gile Lancar sekali Lancar Lagi ngomong Dero Ayo kita ajar dulu Sebentar Dero 39 49 fps Ya Sipun mengeluarkan Jurusnya listriknya Sekarang ini Waktunya Keliling kota Ini bisa kalian lihat Mendapatkan 20-an Bisa sampai 30-an 50 fps Tergantung Dari Melingkungan Yang Dero 20-an 20-an Kalau disini 30 30 fps Ya 30 fps Turun lagi 36 39 fps Lumayan seru Nanti bakalan Tak tunjukkan Untuk settingan Di game yang lainnya Seri yang lain Di Infemus 2 Sepertinya Lebih berat Sepertinya Soalnya Masih belum Indok Lumayan keren Oke Jadi ini adalah Informasinya Pokoknya Jangan lupa Di like Di subscribe Notifikasi Dinyalakan Biar Tidak Ketinggalan Informasi Informasi Selanjutnya Pro Terima kasih